Halo guys, kembali lagi di DS Interior Channel desain rumah gratis yang akan membuat rumah impianmu terwujud Sebelumnya, DS minta maaf ya guys, karena minggu kemarin DS gak sempet upload nih guys Oke guys, di video kali ini berisi desain rumah dengan ukuran lahan 6x15 meter Dari request Asia Game dan Susanto Yaitu, desain rumah dengan budget 200 jutaan nih guys Nah, kira-kira bisa kayak apa ya guys, rumah dengan budget 200 jutaan Ya tentunya dengan interior di dalamnya yang kece habis Rumah ini bisa memiliki nilai jual lebih dari 500 jutaan loh guys Hehehe Nah, tentunya kalian juga harus merenove pada bagian dalam dan luar rumah kali ini ya guys Agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi guys Seperti kali ini, rumah kali ini memiliki area taman yang memiliki tumbuhan modern seperti tanaman kaktus guys Nah, lebih cantik kan guys Oke guys, belum masuk ke house tour Kita lihat dulu denah rumah kali ini dengan video kali ini ya guys Pada denah terlihat area rumah kali ini memiliki area karpot Teras dan taman di depan Area ruang keluarga dengan ruang tamu Satu kamar tidur Satu kamar tidur utama Dan juga terdapat area tempat makan Atau area ruang makan Kitchen set dengan meja bar Teras belakang rumah Taman rumah di belakang rumah Dan juga terdapat area gudang guys Kalau kalian tidak ingin memiliki gudang Kalian bisa menambah satu kamar lagi ya guys Kita lanjutkan lagi menuju house tour rumah kali ini ya guys Pada desain rumah kali ini Sebenarnya rumah kali ini merupakan model-model rumah subsidi Yang dimodifikasi menjadi rumah yang kece habis Dengan 200 jutaan aja nih guys Rumah kali ini memiliki bentuk fasad yang atraktif Dan masih terdapat area kanopi Yang terbuat dari bahan alderon atau mer alderon Yang tahan terhadap panas dan hujan guys Serta gak berisik loh guys saat hujan datang Hehehe Nah pada bagian belakang Masih terdapat lahan sisa yang diatasnya terdapat atap kanopi Dan juga terdapat lovera atau kanopi yang dapat dibuka tutup guys Wah asik ya guys Nah desain rumah kali ini cocok sekali Digunakan di area perumahan kota atau juga bisa di area tengah perkampungan guys Gimana guys keren abis gak guys Dan kita lanjutkan lagi menuju atap rumah kali ini guys Pada bagian depan terdapat atap kanopi yang terbuat dari bahan alderon Dan juga pada bagian atap utamanya menggunakan dua atap miring ya guys Yang satu miring ke kanan dan satunya miring ke kiri guys Pada bagian belakang masih terdapat atap galvalum dan lovera Kita lanjutkan lagi menuju ke area karpot dan area teras pada rumah kali ini guys Area karpot ini memiliki ukuran 3,5 x 4,5 meter Dan disampingnya terdapat area taman yang berukuran 3 meter x 2 meter Yang dibalik area taman ini terdapat area teras yang berukuran 1,5 meter x 3 meter nih guys Nah pada area karpot ini menggunakan perkerasan keramik atau batu alam yang berbahan kasar ya guys Jadi untuk saat memarkirkan tidak licin ya guys Dan setelah dari area karpot dan area teras depan rumah Kita menuju ke area pintu utamanya ya guys Pada dinding bagian fasad ini terdapat pintu utama dan satu jendela guys Begitu masuk kita langsung disambut dengan area ruang keluarga atau ruang tamu Yang didesain sangat keren abis dan nyaman banget nih guys Area ruang keluarga ini berukuran 3 x 5,5 meter Yang didesain dengan furniture yang interiornya modern minimalis yang sangat elegan guys Dimana menggunakan perpaduan dari bahan kayu Juga granit pada area lantainya dan marmer pada bagian backdrop tv nya nih guys Nah disamping area ruang keluarga ini terdapat area ruang makan juga nih guys Kalian bisa juga memberi sekat antara ruang keluarga dengan area makan ya guys Tapi kalau DS menyarankan jangan diwiri sekat guys Agar terlihat luas guys Nah disebelah area ruang makan terdapat area kitchen set dengan meja barnya nih guys Yang didesain juga mengikuti motif yang sama menggunakan perpaduan bahan kayu, granit dan juga marmer pada area top table nya guys Kitchen set ini berbentuk letter U yang dimana sudah dilengkapi dengan wastafel Kompor dengan filtrek diatasnya dan juga tempat penyimpanan rara atau lemari-lemari kabinet guys Gimana guys? Keren ya guys disini dalam rumah kali ini Dan kita lanjutkan lagi masuk ke pintu yang terdapat di area depan ruang keluarga tadi guys Terdapat kamar pertamanya nih guys, kita intip ya guys Kamar pertama ini berukuran 3x3 meter yang sudah dilengkapi dengan bed queen size Lemari pakaian dengan 3 pintu dan juga terdapat meja TV yang digunakan untuk mempercantik di dalam kamar ini guys Pewarnaan dari kamar ini menggunakan warna hijau muda Yang pada bagian belakang bed kasur terdapat area mural daun untuk mempercantik area kamar ini juga Kita intip bagian kamar mandinya nih guys Nah kamar mandi dari rumah kali ini berukuran 2 meter x 1,5 meter guys Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan area wastafel dengan kaca cermin yang sangat modern Klose head duduk dan area shower Cantik kan guys? Kita lanjutkan lagi intip ke kamar utamanya nih guys Mari guys Begitu masuk kita langsung disambut dengan area wardrobe mini yang terdapat pada area di depan kamar utamanya guys Kamar utama ini memiliki ukuran 3 meter x 4,5 meter hampir 5 meter yang sudah dilengkapi dengan meja rias Bed queen size dengan lemari pakaian di bawah dan di depannya juga masih terdapat area backdrop TV yang digabungkan dengan area wardrobe nya nih guys Nah area kamar ini juga masih terdapat jendela yang langsung mengarah ke area teras belakang rumah Kita lanjutkan lagi menuju ke area teras belakang rumahnya nih guys Area teras belakang rumah ini berukuran 3 meter x 3 meter Yang terdapat area teras dan juga terdapat area taman yang dapat kalian manfaatkan sebagai area cuci jemurnya nih guys Nah pada pintu pada bagian area teras ini terdapat pintu sliding untuk menghemat ruangan Dimana karena kondisi area rumah kali ini yang sangat kecil guys Tapi tetap keren dan asri kan guys Nah terdapat lagi satu pintu yang dimana area ini digunakan oleh pemiliknya sebagai area gudang guys Area gudang ini berukuran 1,5 meter x 3 meter yang digunakan untuk tempat penyimpanan ya guys Dan berikut merupakan denah dengan ukuran dari rumah kali ini ya guys Kalau yang belum jelas kalian bisa mempause video ini untuk melihat ukuran dari denah rumah kali ini guys Lalu kalian bisa mengeplay lagi videonya ya guys Oke guys itulah request the sun rumah dengan budget 200 jutaan Dengan interior dan fasad yang kece abis guys Yang dijual bisa lebih dari 500 jutaan Semoga dengan video ini dapat membantu memwujudkan rumah impianmu ya guys Bagi kalian yang ingin request seperti video kali ini caranya gampang banget guys Kalian tinggal subscribe DS Interior Like video ini, komen request di bawah Dan follow Instagram Creative Indo Design Kalian juga bisa men-support DS Interior di Saweria Linknya ada di deskripsi di bawah guys Kalian bisa men-support DS Interior dengan Gopay Atau Dana atau apapun itu ya guys Thank you for watching my video and see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax